Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam tindakan Israel yang telah melewati batas. Hal itu karena terjadinya serangan di rumah sakit al-ahli Arab di Gaza. Serangan ini terjadi pada selasa 17 Oktober 2023 dan menewaskan sedikitnya 500 orang. Abbas bilang serangan itu adalah pembantaian mengerikan yang tak dapat ditoleransi. Ia bahkan membatalkan pertemuan di Jordania untuk menangani insiden itu. Padahal di kunjungan itu Abbas akan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Raja Jordania Abdullah II, dan Presiden Mesir Abdul Fatah LCC. Ia pun menegaskan bahwa setiap pembicaraan apapun selain hentikan perang tak dapat diterima. Hal ini diungkapkan olehnya pada Rabu 18 Oktober 2023. Fajiat kebiraan efektifnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!